Hujan deras yang mengguyur kota Rantau dan sekitarnya sejak minggu sore hingga senin pagi menyebabkan sungai Tapin meluap. Akibatnya sejumlah wilayah di kota Rantau terendam banjir. Salah satunya ialah seperti yang terjadi DRT 8 RW 2 Kelurahan Kupang. Ketinggian air banjir di wilayah ini hingga sampai pinggang orang dewasa. Sontak kejadian ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, terutama bagi 48 kepala keluarga yang berada di kawasan tersebut. Untuk banjir dari kemarin, kemarin sudah naik dan untuk air kira-kira ini semakin menaik lagi nih. Sekarang aja seapa nih Pak airnya Pak? Sudah masuk ke dalam rumah dan airnya pun sampai pinggang. Ini ada berapa RT berapa ini Pak? RT 8 RW 2 Kupang. Untuk keluarga yang terdampak berapa ini Pak jumlahnya Pak? Untuk yang terdalam rasanya ada... Untuk seluruhnya? 48 kakak. 48? 48 kakak. Mudah-mudahan untuk ada bantuan yang masuk nanti. Untuk masyarakat yang tidak bisa beraktivitas. Dan bisa dibantu gitu untuk seterusnya. Warga berharap banjir yang terjadi tidak berlangsung lama sehingga warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Warga juga berharap pemerintah daerah sesegaranya memberikan bantuan dan perhatiannya kepada korban banjir di wilayah Kupang. Arief, Tapin TV melaporkan.